Lapas kerobokan kembali dihebohkan dengan kaburnya dua tahanan warga negara Amerika Serikat pada Senin Pagi. Kasus ini terungkap setelah salah seorang napi bernama Paul Anthony Huffman gagal kabur. Ia berhasil ditangkap warga sekitar saat berupaya melarikan diri. Sedangkan temannya Christian Bisley berhasil kabur gunakan tali dan tangga melalui tembok pagar pos 6 lapas kerobokan. Pihak lapas bekerjasama dengan pihak imigrasi Polres, Badung dan TNI untuk mengejar tahanan Christian. Pihaknya juga telah bekerjasama dengan Dinas Infokom, Badung untuk mengecek proses kaburnya tahanan tersebut melalui pantauan CCTV. Diduga sementara bahwa ada bantuan dari pihak luar, ini masih dalam pengembangan, ya mudah-mudahan pihak kepolisian bersama kita bisa mengembangkan. Jadi kita bisa nanti pastikan bahwa siapa yang membantu dan akan mempermudah mungkinnya. Tentunya nanti untuk perangkapan.